Intro Terima kasih Wamirsa Anda masih bersama kami dalam Ulama Menyapa Goes to Campus Kali ini dengan tema beragama melalui media sosial bersama teman-teman dari UIN Wali Songo Semarang Wah senang sekali Dan nanti tanggal 6 April ini UIN Wali Songo ini sepertinya berulang tahun ya Selamat harlah ke-49 untuk UIN Wali Songo Semarang Boleh berikan tepuk tangan lagi Harusnya ada cake ya disini ya Baik, saya tadi sampai di pertanyaan bagaimana ini jelang pemilu 2019 Ini semakin hot ini rasanya perang di media sosial Bagaimana menyikapinya Pak Rektor? Ya ini kan bukan secara khusus bukan tugas kampus ya Kampus itu kan tempat pendidikan jadi netral Politik tidak boleh masuk dalam kampus Jadi kami ya ingin menghimpau bahwa pemilu ini bisa berjalan dengan damai Karena tentu kalau kita saling menjelekkan, saling mengudal-udal keburukan pasangan yang lain Itu akibatnya akan lebih buruk lagi bagi masyarakat kita Karena mereka yang menjadi calon, khususnya calon presiden itu kan sudah melalui tahapan-tahapan yang cukup panjang Yang ditalunkan itu adalah orang-orang yang terbaik Karena itu siapapun yang jadi tentu pasti akan menguntungkan bagi masyarakat Islam Harusnya para pendukung itu ya cukup meminjam istilahnya gusmos itu Cukup memberikan informasi kepada hal layak tentang kebaikan-kebaikan calon yang didukung Tanpa harus menjelekan calon yang lain Tapi nyatanya enggak loh Pak Nyatanya di medsos enggak begitu loh Iya cuman kenyataannya itu di medsos juga kita baca itu saling menjelekan, saling memfitnah, saling kerah Atau istilahnya saling pertentangan atau menyerang gitu Ini yang tidak bagus karena selama tahun sekali dan pelaksanaannya satu hari Tapi akibatnya nanti bisa lebih dari lima tahun Ini kan tidak bagus Kalau yang terbagus ya itu tadi Kalau orang berkampanye itu ya tunjukkan prestasi-prestasi yang telah dicapai Atau kebaikan-kebaikan yang dulu pernah diperbuat Tanpa harus menjelek-jelekkan pihak yang lain Itu insya Allah akan selamat Kemilu akan ramai dan masyarakat akan nyaman gitu Dan teman-teman milenial tentunya itu sudah bisa menyalurkan suaranya ya Untuk memberikan aspirasinya nanti pada tanggal 17 April Nah yang dikhawatirkan ini begini Pak Rektor Kalau misalnya ini berbeda pilihan kemudian bermusuhan begitu Ya seharusnya tidak harus bermusuhan karena tadi itu Siapapun yang nanti akan dipilih rakyat itu penyikapan bagi saya itu sudah saya tulis Tapi belum saya ini Itu orang yang mendukung calon misalnya capres tertentu Itu harus meyakini bahwa saat ini memang kita harus berusaha Masing-masing harus berusaha untuk meyakinkan masyarakat agar memihak atau akan mendukung calonnya Tapi kalau nanti sudah selesai dan sudah terpilih Maka semua pihak itu harus meyakini bahwa itu adalah takdir Tuhan Kalau seperti itu kan kemudian akan learn Tapi kalau tidak itu pasti akan terus berusaha untuk bagaimana caranya Supaya yang menang itu nanti tidak sukses dan lain sebagainya Itu cara yang tidak bagus Sehingga kalau itu seperti permusuhan dan lain sebagainya masih dipelihara itu ya tidak bagus Bahkan ada juga itu satu keluarga kakak beradik itu beda partai itu kemudian permusuhan Tapi itu tidak terjadi ya di UIN Wali Songo ya Tidak insya Allah Di sini tidak ada yang berpartai gitu Partainya Wali Songo gitu Oke Baik Apapun pilihannya tetap UIN Wali Songo Boleh berikan tepuk tangan lagi UIN Wali Songo Semarang Keren Baik Sekarang ke Pak Ali nih Pak Ali Untuk flashback sedikit ya Pak Ali Waktu dulu Bapak dipilih jadi Wakil Gubernur Jawa Tengah Nah sekarang Setelah Wakil Gubernur kan Gubernur Oh iya setelah Wakil Gubernur Gubernur Baik Nah mengalami masa-masa seperti itu Ini kan seperti flashback kembali Pak Ali Apa sih yang bisa disampaikan kepada teman-teman generasi milenial ini Untuk menyikapi nanti pada saat bermedia sosial Menjelang untuk pemilu 2019 ini Saya kira kita mesti paham Bahwa hari pencobrosan itu tinggal 13 hari Karena pemilihannya kan itu kita laksanakan pada tanggal 17 April Jadi tinggal 13 hari Oleh karena itu menurut saya Ini adalah saat yang tepat untuk cooling down Untuk mendinginkan Nah siapa yang harus mendinginkan Tentu dalam bahasa yang umum kita semua Itu tanggung jawab kita Tanggung jawab kita Tapi menurut saya jauh lebih penting Dan sangat berpengaruh begitu Adalah kalau yang mendinginkan itu adalah para tokoh Jadi semua tokoh itu mulai saat ini mengendalikan diri Untuk tidak membuat pernyataan yang membuat kegaduan itu makin tinggi Nah oleh karena itu Maka persis yang dikatakan Pak Rektor Jadi bagaimana kita membuat Bahwa bahasa-bahasa yang ada di dalam media sosial itu Itu ada nilai dakwahnya Karena kalau kita bicara tentang dakwah Maka prinsip yang pertama itu adalah mengajak kebenaran Nah saya kira cukup waktu dua minggu Buat kita Untuk mengajak sesuatu Kepada masyarakat Untuk melihat Sebagai ini sebagai gejala yang ngelumprah Yang akan kita alam lima tahun sekali Dan siapapun yang nanti terpilih Itu kita leguh Nah karena itulah Maka peranan dari para tokoh Untuk tadi menurut saya Untuk tidak membuat pernyataan-pernyataan yang kontroversial Nah kalau begitu Maka kita yakin Bahwa bahasa agama Yang terutama nanti Misalnya diutarakan oleh para mahasiswa kita Yang ada di Winwal Songo Itu membantu untuk Menciptakan suasana yang lebih tenang Dan kemudian pada saat sama Adalah membuat kehidupan kita itu menjadi normal kembali Baik Baik Pak Ali Terima kasih Nah ini tidak terasa kita sudah masuk di sesi akhir acara ini Boleh memberikan closing statement Pak? Yang kita harapkan adalah Kita berharap Pengguna Media sosial itu Supaya Memakai narasi Dan diksi Yang memberikan manfaat Dan meningkatkan martabat kemanusiaan kita Amin Ajakan untuk teman-teman mahasiswa Ada pesan-pesan untuk teman-teman mahasiswa Winwal Songo Menurut saya ini panggilan sejarah Bagi Para mahasiswa Winwal Songo Bagaimana Bisa mengendalikan Dan membuat Suasana di media sosial itu Menjadi sebuah media yang ramah Dan kemudian lebih santun Memberikan suasana kehidupan Yang lebih damai Karena itulah Nilai-nilai Yang mesti kita tegakkan Sesuai dengan keyakinan kita masing-masing Oke Betul begitu ya Setuju ya teman-teman ya Kalau ada hoax Gimana kalau ada hoax? Lawan Oke yakin ya Hoax lawan Baik Pak Rektor Boleh berikan closing statement ya Pak Rektor Ada satu kata kunci Yang memang harus kita pegangi Yaitu Check reject ketika kita membaca di media sosial itu Karena memang tadi itu Belum pasti apa yang ditulis Yang seolah-olah benar Itu ternyata Salah itu Jadi Setelah dalam bahasa agamanya itu Tabayun dulu sebelum Kita itu mempercayai Atau bahkan kita ikut Ngeshare pada Kelompok yang lain Jadi itu yang Perlu saya titipkan Pada kita semua Apapun informasi yang kita terima Harus kita lakukan Tabayun Check and reject Agar kita tidak Terjurumus untuk Memperparah Atau juga Menyebarkan hoax Atau menyebarkan Fitnah Menyebarkan hal-hal yang memang tidak benar Itu saja Terima kasih Ada pesan-pesan Pak Untuk mahasiswa dan mahasiswinya Ya itu tadi pesan Itu tadi pesan Ya ada pesan khusus Pak Pesan khusus Ya kalau pesan khusus saya ya Belajarlah yang baik Dan jangan terlibat dalam persoalan-persoalan politik Nanti kalau sudah selesai Dan memang keinginannya ke sana Ya silahkan Tapi berpolitik yang santun Yang baik Yang islami Baik Baik Terima kasih Prof. Muhyibin Rektor Wimbali Songo Terima kasih Bapak Ali Mufi Selaku ketua Dia bertimbangan MUI Jawa Tengah Kita harapkan beragama Melalui media sosial Ini bisa diterapkan Dari mahasiswa Mahasiswa Wimbali Songo Dan juga seluruh Pemerintah TVKU Dan masyarakat Jawa Tengah Baik pemirsa Usaha sudah jumpa kita Dalam ulama Menyapa Ghost Tukampus Terima kasih Atas kebersamaan Anda Saya Mira Azara Pamit undur diri Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sampai jumpa Terima kasih Terima kasih